Hai kelas, good morning. This is me, your conversation teacher, Miss FB. Oke, jadi Miss mau bertanya nih, siapa disini yang sering bertanya atau meminta pendapat orang lain? Nah, jadi kita di kehidupan sehari-hari ini pasti sering meminta pendapat atau memberikan pendapat ke orang lain. Benar atau benar? Benar dong. Jadi contohnya apa tuh? Misalnya nih, kalian beli baju baru, terus dipameri ke teman-temannya kalian, bagus nggak bajuku? Cantik nggak bajuku? Pastikan, atau orang tua, teman, abang, atau adik kalian misalnya nih, meminta pendapat kalian gitu. Misalnya abang kalian baru beli sepatu baru, terus nanya, dek, bagus nggak sih dek sepatuku ini? Atau misalnya, mama kalian di rumah, masak sesuatu di rumah, terus mamanya bertanya, dek, atau kak, ini nggak masan mama yang ini? Misalnya begitu gitu. Jadi, saat ini kita akan belajar tentang memberi atau menerima pendapat orang lain. Atau bisa kita lihat poin di buku kalian itu adalah to tell what we or other people think of something. Jadi, atau bisa juga kita bilang asking and giving opinion. Oke, kita langsung saja, disini ada 6 poin. Cara untuk asking opinion, untuk menanyakan pendapat. There are expression of asking opinion in two situations. Jadi, ada 2 cara untuk menanyakan pendapat di 2 situasi, yaitu formal and informal. So, yang pertama kita formal dulu. So, disini ada 6. Yang pertama, do you have any idea? Kamu punya ide, misalnya. Terus, yang kedua, do you have any opinion on? Apakah kamu mempunyai opini tentang sesuatu? Mungkin begitu. And then, do you think it's R? Have you got any comments on? Apakah kamu memiliki komentar tentang sesuatu? Misalnya, what is your opinion about? Apa opini kamu tentang ini? Misalnya, what are you feeling about? Kamu rasa ini bagaimana? Contohnya, misalnya. What is your opinion about my new clothes? Misalnya, bagaimana pendapatmu tentang baju saya? Begitu. Oke, jika tadi formal, now informal. Sekarang informal. Cara menanyakan pendapat seseorang atau mengutarakan pendapat kita dengan cara informal ways. Yang pertama, what do you think of? Yang kedua, what do you think about? Yang ketiga, what is your idea, opinion? Nomor empat, how do you like? Nomor lima, how do you think of baby's idea? Jadi, contohnya nih, mis kasih. How do you think of baby's idea? Terus, respon kita atau tanggapan kita. Misalnya, yes, I agree with her. Oke, now there are expressions of giving opinion in two situations. Jadi, katanya disini ada dua cara untuk memberikan opinion. Yang tadi kan menanyakan opini ya. Sekarang, cara merespon atau memberikan opini kita atau pendapat kita. Cara yang pertama yaitu formal ways. Cara formalnya. Yang pertama ada, I personally believe, bla bla bla, aku dengan yakin, percaya, gitu. Atau yang dua, I personally consider, aku secara pribadi mempertimbangkan. Yang ketiga, I personally think or feel, aku secara pribadi berpikir atau merasa. The fourth, I hold the opinion, aku mempunyai pendapat atau opini. Yang kelima, well personally, bla 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 bla, jadi pendapat saya, itu artinya ya. The last one, I assume or guess, aku berpikir atau aku beransumsi, nah itu dia pengertiannya. Oke, jika tadi formal ways, now we are informal ways. Jika tadi secara formal, sekarang secara informal. Apa-apa saja dia, ada delapan poin, misjelaskan satu-satu. The first one is, I think it's good, nice, or great. Saya pikir ini bagus, keren, atau luar biasa, begitu. The second one, I think that, bla bla bla, aku pikir itu, ha, begitu. Nomor tiga, I think I like it. Aku pikir aku suka itu, ya. Nomor empat, in my opinion. Jadi, menurut saya, atau opini saya, gitu. Nomor lima, in my case. Jadi, menurut pendapat saya, atau menurut saya, juga bisa. In my mind, artinya itu adalah, menurut saya. Nomor tujuh, I believe, bla bla bla, saya percaya, bla bla bla, gitu dia. If you ask me to me, I feel. Nah, nomor terakhir ini adalah, jika kau bertanya sama saya, aku rasa, gitu dia. Contohnya, misalnya, if you ask me, I feel, I like it. Jika kau bertanya kepada saya, aku rasa aku menyukainya. Nah, itu dia, contohnya. Oke, we have example of formal expression here. Jadi, ada contoh percakapan yang menggunakan formal, ungkapan formal, antara student and teacher, jadi murid dan gurunya. Oke, we read carefully. Miss Lydia, what is your opinion about my result in this semester? Jadi, dia bertanya, Miss Lydia, bagaimana pendapatnya Miss tentang hasil saya di semester ini? Terus gurunya, teachernya menjawab, I personally think your result in this semester is very good. Keep your grades, Ananda, katanya. Aku, secara pribadi, berpikir hasilmu di semester ini sangat bagus. Tetap pertahankan nilai mu, Ananda, katanya. And then, the student responds, thank you so much for your information, Miss Lydia. I'm very glad to hear that. Terima kasih banyak untuk informasinya, Miss Lydia. Aku sangat senang mendengarnya. Oke, jika tadi we have example of formal ways, now we have example of informal ways. Jika tadi contohnya di formal, sekarang contohnya di informal. So, we have two dialogs right here. Jadi, ada dua dialog di sini. Between Matthews and Romando, Tasya and Feby. Antara Matthews dan Romando, Tasya dan si Feby. Let's read carefully the first dialog. Oke. What do you think of my new ball? Ditanya Matthews nih, bagaimana menurutmu tentang bola baru saya? And then, Romando says, I think your ball is nice. Kok pikir bolamu tuh bagus, katanya si Romando. Next, the second is Tasya. What is your idea about the star in this night, Feby? Feby, wow, I think it's very beautiful. Jadi, si Tasya bertanya kepada si Feby. Ditanya nih, what is your idea about the star in the night? This night, Feby, bagaimana pendapatmu tentang bintang-bintang di langit pada malam hari ini, Feby? Terus dijawabnya si Feby, wow, I think it's very beautiful. Wow, itu sangat cantik, katanya. Oke, di sini we have exercise. Ada exercise, di sini ada tugas lima. Jadi, di sini Miss minta pendapat kalian. Yang pertama itu, what do you think of cat? Apa pendapat kamu tentang kucing? Apakah kucing itu lucu atau bagaimana? Nomor dua, what do you think of vegetable? Apa yang kamu pikirkan atau bagaimana menurutmu tentang sayur-sayuran? Apakah kamu menyukai sayur-sayuran karena rasanya enak? Atau malah sebaliknya, kamu tidak suka sayur karena kamu merasa sayur itu pahit gitu misalnya. Nomor tiga, what do you think of fruits? Bagaimana pendapatmu tentang buah-buahan? Apakah buah-buahan itu enak atau tidak enak? What do you think of your best friend? Jadi, bagaimana menurutmu tentang sahabat kamu? And then, nomor lima, what do you think of our school? Bagaimana pendapat kamu tentang sekolah kita? Thank you for your attention. So, I hope you enjoy this video. If you have any question, please briefly ask me. Thank you, class.